Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi Mimin akan membawakan cerita film India terbaru Judulnya Hanuman tahun 2024 Film inilah yang mengalahkan film Mais Babu di bioskop Sebelumnya Mimin sapa dulu para penonton Di antaranya Nendra di Indramayu Mirza di Bumiayu Peri di Lombok Timur Aldi Saputra di Sulawesi Fandi di Madura Mas B di Blora Kemudian Akun Syaripudin Sibot Cui Imam Arifin Patin Felisiana Suryana Fatah Akilah Lombok Jawa Ranin Laskar Wongtani Adik Sapah Afi Pudin 17 Bayu Aji Sagara Dan yang belum dicolek gilirannya Sejak kecil Michael terbiasa menonton film superhero buatan Amerika Michael jadi terobsesi untuk menjadi superhero dalam dunia nyata Ketika seorang siswa bernama Siri dibully di sekolah Michael tampil sebagai pahlawan Para pembuli dihajar Sejak saat itu Siri dan Michael menjadi sahabat dekat Siri menjadi saksi betapa besarnya ambisi Michael bisa menjadi superhero Michael berani melompat seperti Superman dari atas rumah Akibatnya Michael terluka parah Keinginan Michael menjadi superhero ditentang keras oleh kedua orang tuanya Michael justru berpikir itulah sebabnya semua superhero tidak memiliki orang tua Demi mengikuti jejak Spider-Man maupun Batman yang nyatim piatu Michael tega membuat kedua orang tuanya meninggal kebakaran di dalam rumah Puluhan tahun kemudian Michael telah tumbuh menjadi pahlawan super di kota Mumbai Michael sedang menghentikan aksi para penjahat yang telah merampok bank Tubuh Michael masih seperti manusia biasa Dia terluka saat ditusuk pisau Tapi Michael bisa terlihat seperti superhero dengan teknologi yang digunakan Michael bisa dengan mudah membunuh semua perampok Polisi datang setelah pertempuran selesai Michael ingin ditangkap karena dianggap main hakim sendiri Michael membuat para polisi itu membeku dengan senjata asap miliknya Aksi kepahlawanan Michael selalu menjadi berita di televisi Michael sangat bahagia disebut sebagai pahlawan super kota Mumbai Sahabat Michael sejak kecil Siri telah menjadi ilmuwan Siri adalah orang dibalik kehebatan Michael Kostum dan semua senjata Michael merupakan ciptaan Siri Michael belum puas dengan kehebatannya saat ini Tubuh Michael masih lemah dan terluka saat terkena senjata lawan Michael ingin memiliki kekuatan yang membuatnya tidak bisa dilukai oleh apapun Pertanyaan besarnya, apakah ada kekuatan seperti itu? Ternyata ada guys Pada zaman dahulu kala, seorang anak kera ajaib lahir bernama Hanuman Dianjanadri Saat masih balita, Hanuman mengira matahari sebagai buah mangga Hanuman terbang ingin memakan matahari Sinar matahari tertutupi tubuh Hanuman Alam semesta menjadi gelap seperti terjadi gerhana matahari Dewa Indra melemparkan senjata untuk menghentikan tindakan Hanuman yang ingin memakan matahari Hanuman terluka Stetes darahnya jatuh ke bumi Darah itu jatuh ke dalam kerang di dasar laut Lama-kelamaan, darah Hanuman menjadi rudiramani Atau batu mutiara yang menyimpan kekuatan dasyat Di zaman modern saat ini, nama Anjanadri adalah desa pelosok yang jauh dari pusat kota Penduduk desa Anjanadri menyembah Hanuman sebagai dewa Patung raksasa Hanuman berdiri megah di sana Kondisi penduduk Anjanadri sangat menderita di bawah sistem poligar Atau pelindung desa bernama Gajapati Anak buah Gajapati selalu memaksa penduduk membayar pajak Seorang warga Kasih disiksa karena tidak mau membayar pajak Sahabat Kasih, Hanumantu yang diperankan Teja saja Datang sebagai pahlawan Tapi Hanumantu bukanlah jagoan Hanumantu ikut dihajar Anak buah Gajapati membawa paksa sapi milikasi Hanumantu yang selama ini dikenal sebagai pencuri Tetap bergaya meski sudah dihajar Mungkin saya tidak tahu cara bertarung Tapi saya tahu cara mengelabui Ucap Hanuman Benar saja Hanuman telah berhasil mencuri kalung emas Anak buah Gajapati saat perkelahian tadi Kasih jadi bisa tersenyum Harga emas itu lebih mahal dibandingkan anak sapi Hanuman dan Kasih kemudian pergi untuk melihat seorang gadis Namanya Minaksi Yang bekerja sebagai dokter di kota Minaksi sedang pulang ke desa Anjanadri Untuk mengisi waktu liburan Hanuman sudah menyukai Minaksi sejak kecil Perasaan itu tidak pernah ditunjukkan secara langsung Hanuman selalu memberikan perhatian dan membantu Minaksi dari jarak jauh menggunakan ketapel Itulah yang membuat Minaksi tidak pernah mengetahui identitas pahlawan ketapelnya Setelah puas berpantasi tentang Minaksi Hanuman pulang ke rumah Hanuman menemukan lamaran pernikahan kakak perempuannya Anjama gagal untuk kesekian kalinya Hanuman mengolok-olok kakaknya Pria manapun tidak akan mau menikah dengan wanita bermulut besar Meski diolok Anjama tetap menyayangi Hanuman Kenakalan Hanuman yang sering mencuri barang orang lain diketahui oleh Anjama Ketika ada jam tangan penduduk yang hilang Anjama dengan mudah menemukannya di saku Hanuman Anjama sudah lelah menasihati Hanuman agar tidak mencuri Untungnya Anjama tidak pernah bisa marah kepada Hanuman Anjama yang sehari-hari bekerja kasar membiarkan Hanuman mencuri uang tabungannya Obrolan mereka terhenti setelah terompet desa terdengar Sesuai tradisi Anja Nadri, terompet itu pertanda ada orang yang berani melawan Gajah Pati Setiap kali ada yang tidak suka dengan Gajah Pati, maka solusinya bertarung di arena gulat Warga bernama Simhadri melawan Gajah Pati Simhadri menjadi bulan-bulanan Gajah Pati Tulangnya dipatahkan Gajah Pati akan membunuh Simhadri Untungnya Minaksi datang menghentikan pertarungan Minaksi tidak suka dengan kesewenang-wenangan Gajah Pati selama ini Tidak sepantasnya Gajah Pati memaksa penduduk desa membayar pajak dengan alasan untuk perlindungan Tapi perlindungan dari siapa? Kita tidak pernah lagi melihat bandit Poligar tidak dibutuhkan saat ini Yang kita butuh adalah pemimpin desa untuk menyelesaikan masalah, ucap Minaksi Keberanian Minaksi memancing amarah Gajah Pati Untuk menebar ancaman, Gajah Pati memerintahkan anak buahnya Menggunakan cara kekerasan kepada penduduk yang belum mengeluarkan pajak Bahkan uang amal di kuil juga diambil Minaksi menjadi sasaran utama Para bandit dikerahkan oleh Gajah Pati untuk membunuh Minaksi Sekuat tenaga, Minaksi berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan Di waktu yang bersamaan, Hanuman sedang dalam perjalanan pulang Seekor harimau mengincar Hanuman Harimau itu terus mengejar Hanuman Ternyata tujuan harimau untuk membuat Hanuman lari mendekati Minaksi yang sedang butuh pertolongan Harimau itu sebenarnya seorang pria tua misterius Hanuman bisa mendengar suara teriakan Minaksi Dalam kegelapan hutan, Hanuman berusaha menyelamatkan Minaksi dengan ketapelnya Jumlah bandit cukup banyak Beberapa kali Minaksi hampir tertangkap Hanuman menemukan kalung Minaksi yang nyangkut di daunan Minaksi dicekik oleh bandit Hanuman berhasil menyelamatkan Minaksi Sayangnya Minaksi tidak bisa mengenali Hanuman karena suasana hutan gelap Para bandit itu kini mengincar nyawa Hanuman juga Berkali-kali Hanuman ditusuk pisau Hanuman terluka parah Hanuman ditendang hingga jatuh dari tebing ke laut Minaksi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis Kakeknya meminta Minaksi pulang Minaksi sangat sedih memikirkan nasib penyelamatnya Tubuh Hanuman lemas di dalam laut Kalung Minaksi sampai terlepas Hanuman berusaha mengejar kalung itu Kalung Minaksi nyangkut di kerang bercahaya Kerang itulah tempat tersimpannya Rudi Ramani Atau darah Dewa Hanuman yang sudah menjadi batu mutiara Dan ketika Hanuman itu mengambil kalung Minaksi Sebuah keajaiban pun terjadi Hanuman pingsan dan terlempar ke pinggir pantai Warga memberikan pertolongan Di tangan Hanuman ada Rudi Ramani Karena kalung Minaksi terlilik di benda itu Anjama sangat panik melihat Hanuman terluka parah Tidak sadarkan diri Tabib yang mengobati Hanuman juga menyerah Sahabat Hanuman kasih berinisiatif pergi Meminta bantuan Minaksi selaku dokter Minaksi ikut panik mendengar kondisi Hanuman terluka parah Hanuman terbangun sadarkan diri Sekujur tubuhnya lemas dan sakit Hanuman mengambil kalung Minaksi Batu mutiara juga diangkat dan mengenai cahaya matahari Benda itu memantulkan cahaya ke mata Hanuman Tiba-tiba mata Hanuman memerah Tempat tidurnya ambruk Hanuman merasa tubuhnya segar kembali Dia bisa berdiri dan berjalan seperti sedia kala Kaki serta tangannya yang terluka sudah tidak sakit Bahkan luka bekas tusukan di perutnya menghilang secara ajaib Hanuman tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi Dia juga belum menyadari memiliki kekuatan dasyat Hanuman kaget saat pintu rumah yang dibuka langsung rusak Kasih dan Minaksi sampai di rumah Hanuman Mereka kaget melihat Hanuman sudah sembuh Bekas luka di perut Hanuman juga tidak ada Minaksi jadi kesal karena merasa telah dibohongi Minaksi pergi dengan marah Kasih juga kesal karena mengira Hanuman pura-pura terluka parah Anjama yang baru pulang dari kuil lebih kaget lagi Anjama tidak menyangka Tuhannya akan mengabulkan doa begitu cepat Hanuman tidak memperdulikan kakaknya Hanuman pergi menemui Minaksi untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi Kalung Minaksi dibawa sebagai bukti Kalung itu justru diambil oleh anak buah gajah pati Hanuman memohon agar dikembalikan Tapi kalung akan dikembalikan jika Hanuman bisa memenangkan permainan Mata Hanuman ditutup Para pereman kampung itu mengolok-olok Hanuman Tanpa sadar tangan Hanuman mengenai salah satu pereman Hebatnya pukulan lembut Hanuman mampu membuat tubuh si pereman terpental jauh Tendangan dan pukulan Hanuman sangat dasyat Pimpinan pereman Puli Raju shock melihat kekuatan Hanuman Puli Raju mencoba menampar Hanuman Tapi tangannya yang justru patah Hanuman membuka penutup mata Saat itulah Hanuman menyadari apa yang telah terjadi Tubuh Hanuman bergerak refleks menghindari senjata lawan Besi saja sampai bengkok Karena berbenturan dengan lengan Hanuman Minaksi yang baru keluar jadi kaget Melihat anak buah gajah pati sudah babak belur Hanuman dengan percaya diri Mengklaim bahwa dirinya lah Yang telah menghajar para pereman Minaksi tidak percaya Hanuman sesumber untuk membuktikan kekuatannya Sebuah kendi dipukul agar hancur Tapi tangan Hanuman justru kesakitan Kekuatan Hanuman hilang disebabkan cahaya matahari sedang tertutup Hanuman mencoba menendang pohon jambu Kakinya serasa akan patah Hanuman jadi bingung Minaksi bertambah kesal dan pergi Hanuman menyadari kekuatannya berasal dari batu mutiara yang dibawa pulang bersama kalung Minaksi Hanuman mencoba berbagai cara agar mutiara itu memberinya kekuatan lagi Semua usaha Hanuman sia-sia Mutiara itu tidak memberikan kekuatan apapun Hanuman sampai kelelahan dan tertidur hingga pagi hari Setelah terbangun Hanuman melihat batu mutiara bersinar Hanuman mencoba mendekatkannya agar semakin terkena cahaya matahari Saat itulah kekuatan Hanuman kembali Kini Hanuman mengetahui cara mendapatkan kekuatannya melalui cahaya matahari Hanuman menemui Kasih untuk menjelaskan tentang batu mutiara yang menyembuhkannya Kasih tidak percaya Hanuman membuktikan kekuatan yang dimiliki berkat mutiara Tembok di rumah Kasih dipukul hingga hancur Kasih tetap tidak percaya Karena hal serupa juga bisa dilakukan Mahes Babu dalam film Atadu Hanuman kemudian mengangkat beton seperti Prabas dalam bahu Bali Kemudian menendang pipa air seperti Alu Arjun Tapi Kasih masih meminta bukti lebih Jika Hanuman benar-benar memiliki kekuatan super Maka harus bisa seperti Nandamuri Balakrisna yang mampu menghentikan kereta api Hanuman tidak takut Dia mengajak Kasih pergi ke rel kereta api Hanuman mengikuti gaya Balakrisna untuk membuat kereta api mundur Anehnya kereta api itu tetap melaju kencang Hanuman ditabrak hingga tubuhnya terpental jauh Kasih menangisi nasib Hanuman Ajaibnya Hanuman tidak luka sedikitpun Kasih bisa bernafas lega Hanuman memang sudah menjadi manusia super Hal yang tidak mereka sadari sejak tadi Ada orang lain yang sedang nge-vlog di dekat rel kereta api Aksi Hanuman terekam kamera Video itu di-upload di Tok Tok tanpa ada yang menyadari keanehannya Michael sangat jeli Perhatian Michael tertuju pada orang yang ditabrak kereta api Tapi tidak terluka sedikitpun Michael dan Siri sangat takjub Michael meminta Siri menghapus video itu dari internet Orang yang memiliki kekuatan di video harus segera ditemukan Sementara Hanuman menemui Minaksi di sawah Perhatian Minaksi teralihkan dengan adanya seorang penduduk bernama Ranggaya Yang hampir saja meminum racun pestisida Ranggaya mengaku ingin bunuh diri karena tidak sanggup menjalani hidup Semua hasil panennya telah dirampas oleh anak buah Gajah Pati Minaksi mengajak Ranggaya protes langsung ke Gajah Pati Hanuman juga ikut Minaksi meminta Gajah Pati berhenti mengambil pajak dari penduduk desa Gajah Pati tidak suka Minaksi masih berani protes Sesuai adat-istiadat Anjan Adri Apabila ada yang menentang Maka harus diselesaikan melalui gulat Jika kamu ada masalah, bergulat dengan saya Tegas Gajah Pati Minaksi terdiam ditantang gulat Hanuman unjuk gigi dengan meniup trompet gulat Itu artinya Hanuman yang menantang Gajah Pati bergulat Dalam hitungan menit penduduk desa sudah ramai berkumpul Gajah Pati merasa geli ditantang oleh Hanuman yang kurus kerempeng Minaksi juga mengingatkan Hanuman untuk tidak gegabah Bergulat tidak semudah mencuri Hanuman tetap percaya diri melawan Gajah Pati Karena memiliki mutiara sakti Sialnya, sinar matahari sedang tertutup awan Hanuman tidak bisa mendapatkan kekuatannya Hanuman bingung harus berbuat apa Gajah Pati menghajar Hanuman tanpa bisa melawan Kakak Hanuman, Anjama yang baru datang Memohon-mohon agar Hanuman dimaafkan Tapi Gajah Pati tidak peduli Gajah Pati meremukkan tulang Hanuman hingga pingsan Anjama dan semua orang bersedih Saat itulah sinar matahari tidak tertutup awan lagi Batu mutiara yang ada di tangan Hanuman mulai bercahaya Hanuman langsung bangkit berdiri Dengan kekuatan barunya Hanuman bisa mengangkat tubuh Gajah Pati Hanya menggunakan satu tangan Semua orang dibuat melongo Giliran Hanuman yang mematahkan tulang punggung Gajah Pati Para pegulat anak buah Gajah Pati menyerang Hanuman Tapi Hanuman bukan manusia biasa lagi Hanuman sangat kuat seperti manusia super Semua anak buah Gajah Pati dihancurkan dengan mudah Aksi keren Hanuman tidak hanya disaksikan oleh penduduk desa Pria tua misterius yang sempat menyamar jadi harimau Juga selalu memantau Hanuman Keberhasilan Hanuman mengalahkan Gajah Pati secara otomatis Menjadikannya sebagai poligar atau pelindung baru desa Anjanadri Hebatnya Hanuman mematahkan tongkat poligar Tujuan utama mereka untuk bisa mendapatkan kekuatan seperti yang dimiliki Hanuman Kepada para penduduk desa Michael memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha Michael akan mengembangkan desa Anjanadri sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaannya atau CSR Minaksi yang terdidik menyambut baik tujuan Michael Minaksi menyarankan agar Michael mengutamakan pembangunan rumah sakit terlebih dahulu Michael menyetujui usulan itu Saat bersalaman dengan Hanuman Michael menyedot sampel darah Hanuman untuk diteliti Michael harus secepatnya mengetahui sumber kekuatan Hanuman Tenda dibangun sebagai tempat tinggal sementara Semua fasilitas juga dibawa ke sana Siri berusaha mencari informasi kepada warga tentang sumber kekuatan Hanuman Hasilnya sia-sia Sampel darah Hanuman yang diteliti juga tidak membuahkan hasil Darah itu sama sekali tidak memiliki kekebalan apapun Siri memastikan kekuatan Hanuman didapatkan dari sumber luar Michael harus memikirkan cara lain untuk mengetahui sumber kekuatan Hanuman Peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit juga dimulai untuk menghindari kecurigaan Michael memiliki ide gila Dia mengambil alih ekskavator untuk memindahkan batu besar Beban yang terlalu berat membuat batu akan jatuh ke bawah Semua penduduk jadi panik Hanuman curiga dengan ulah Michael Untuk mendapatkan kekuatannya, Hanuman menutupi batu mutiara dengan topeng Hanuman kemudian bergerak cepat menghalau batu yang akan menimpa banyak orang Hanuman berhasil menahan batu itu Banyak nyawa terselamatkan Hanuman yang dulu dikenal sebagai pencuri dan sampah masyarakat Kini menjadi pahlawan penyelamat Semua orang bangga dengan Hanuman Terutama Minaksi Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya Orang yang kecewa tentu saja Michael seorang diri Michael gagal mengetahui sumber kekuatan Hanuman Meski Siri telah membuatkan kostum canggih Mega Man Kekuatan semacam itu tidak membuat Michael puas Hanuman sendiri hatinya sedang berbunga-bunga Hanuman ingin menikahi Minaksi yang sudah membalas cintanya Kasih mengingatkan Hanuman untuk tidak menikah sebelum kakak perempuannya menikah Tapi Hanuman tidak peduli Anjama tidak akan mungkin bisa cepat menikah Tidak seorang pun yang mau menikahinya Dia bermulut besar ujar Hanuman Ocehan Hanuman membuat neneknya marah Hanuman harus tahu diri Kamu adalah alasan kakakmu belum menikah Anjama ingin mengajakmu tinggal di rumah suaminya setelah menikah Tapi mana ada pria yang mau membawa pencuri Sepertimu ke rumah mereka Ungkap si nenek Hanuman seperti merasa tertampar Ternyata Anjama tidak hanya bekerja keras setiap hari Untuk memenuhi kebutuhan keluarga Tapi juga mengorbankan masa depannya demi Hanuman Pedih hati Hanuman mengetahui semua itu Apalagi Anjama dilihat masih bekerja hingga malam Hanuman seperti ingin menangis Sekarang semua orang memanggilmu pahlawan super Saya merasa sangat bangga Kamu harus menjadi yang terdepan membantu Anjanadri saat ada masalah Ucap Anjama Wajah Hanuman masih bermuram durja Anjama menanyakan apa masalah Hanuman Pertanyaan itu membuat Hanuman pergi menyembunyikan air matanya Pagi-pagi Hanuman sudah tidak ada di rumah Anjama kaget melihat Hanuman sedang sibuk menjual biji kelapa Pesanan pelanggan yang lain juga sudah beres dikerjakan Hanuman Anjama benar-benar bingung dengan perubahan Hanuman Di satu sisi Anjama bangga dengan adik laki-lakinya itu Anjama juga tidak perlu repot-repot memasak karena Hanuman sudah melakukannya Hanuman yang kini menyuapi Anjama makan Tidak berhenti sampai di situ calon suami Anjama datang mengetuk pintu Hanuman mengaku tidak bisa ikut ke rumah suami kakaknya Hanuman sangat sibuk bekerja dan menjadi pelindung desa Anjama memeluk adik tercintanya itu Anjama pun akan segera menikah Hanuman memang sudah berubah Penduduk desa juga tidak lagi memandang Hanuman sebagai pencopet Hanuman akan dipilih menjadi pemimpin desa Sekali lagi Hanuman menolak jabatan Hanuman mengajukan kakek Minaksi yang menjadi pemimpin desa Di tengah kerumunan penduduk Hanuman merasakan ada penyusup yang ingin membunuh Minaksi Hanuman berusaha mengejar penyusup itu Tapi senjata asap membuat tubuh Hanuman membeku Hanuman berhasil diculik Hanuman diikat dan diinterogasi oleh Siri Hanuman dipaksa bicara jujur tentang sumber kekuatannya Untungnya Hanuman bisa membodohi Siri Hanuman berhasil mendapatkan kekuatannya Dengan kekuatan itu Hanuman tidak bisa ditangani Michael yang sejak tadi mengawasi dari layar terlambat menghentikan Hanuman Hanuman sudah pergi untuk melindungi Minaksi dari para bandit Nyawa Minaksi dalam bahaya Minaksi yang sedang membantu ibu-ibu membuat acar mangga Ingin dibunuh oleh para bandit Hanuman menggunakan ketapelnya untuk melindungi Minaksi Saat itulah Minaksi menyadari bahwa Pahlawan ketapelnya sejak kecil adalah Hanuman tuh Minaksi yakin penyelamatnya di hutan juga orang yang sama Hanuman semakin bersemangat memamerkan kekuatannya di hadapan Minaksi Hanuman menghajar dan membunuh semua bandit Dengan iringan lagu ibu-ibu kampung Minaksi jadi semakin jatuh cinta Nasib baik bagi Hanuman Hujan turun setelah musuh habis Hanuman dan Minaksi jadi dekat dan berpacaran Hanuman juga menceritakan rahasia kekuatannya kepada Minaksi Hanuman tidak ingin Minaksi terus dalam bahaya Gajah pati selaku bos para bandit didatangi Hanuman meminta Gajah pati tidak mengganggu Minaksi lagi Sebagai imbalannya, Gajah pati dipersilakan mencalonkan diri Sebagai pemimpin desa Anjanadri Hanuman menyembuhkan punggung Gajah pati yang sakit Pesan Hanuman, Gajah pati harus memimpin desa dengan baik setelah terpilih Jika Gajah pati masih berani main-main, Hanuman mengancam akan membunuhnya Setelah ancaman dari internal Anjanadri beres, Hanuman fokus menghadapi Michael Hanuman kembali ke markas Michael di malam hari secara diam-diam untuk melakukan penyelidikan Michael sendiri sedang sibuk mengamati rekaman video saat Hanuman mendapatkan kekuatan Melalui video, Michael melihat dengan jelas sumber kekuatan Hanuman berasal dari batu mutiara Rahasia kekuatan Hanuman sudah terungkap Michael harus mendapatkan batu mutiara itu Siri diminta menyiapkan senjata asap sebanyak 1 ton untuk menghabisi Hanuman dan seluruh penduduk desa Siri kaget mendapat perintah seperti itu Selama ini, Siri selalu mendukung Michael menjadi pahlawan super untuk memerangi kejahatan Bukan justru berbuat jahat Siri menolak membantu Michael Akibatnya, Michael memukul Siri Obat bengek Siri juga dihancurkan Michael meninggalkan Siri yang sedang sekarat Setelah kembali ke ruangannya, Michael menyadari ada penyusup yang masuk Anak buahnya diperintahkan mencari penyusup itu Hanuman ditemukan dan dipukul hingga terjatuh Anak buah Michael juga berhasil mendapatkan batu mutiara yang diincarnya Tapi ada yang aneh Hanuman tiba-tiba berdiri memegang tongkat Lebih anehnya lagi, tongkat itu bisa digunakan untuk menghalau peluru Michael yang melihat dari layar sangat kaget Seharusnya, Hanuman tidak memiliki kekuatan di malam hari Sangat tidak masuk akal, Hanuman bisa mengalahkan anak buah Michael Hanuman berhasil mendapatkan batu mutiara lagi Tapi ternyata orang itu Hanuman jadi-jadian Hanuman asli baru terbangun sadarkan diri Orang yang menjadi Hanuman adalah si pria tua yang selalu mengawasi Hanuman Pria tua itu kemudian mengembalikan mutiara kepada Hanuman Kesokan harinya, acara pernikahan Anjama digelar Hanuman sangat bahagia Hal yang mengagetkan Michael bersama anak buahnya datang tanpa diundang Hanuman memohon agar pernikahan kakaknya tidak diganggu Tapi Michael tidak peduli Di hadapan seluruh penduduk desa, Michael menuduh Hanuman telah mencuri Sebagai bukti, Michael menunjukkan rekaman CCTV Dalam rekaman itu, terlihat jelas Hanuman masuk ke tempat Michael secara diam-diam Hanuman tidak bisa memberikan bantahan Michael sudah merencanakan segalanya dengan matang Koper Michael yang berisi uang ditemukan di dalam rumah Hanuman Uang tidak penting bagi saya Tapi di dalam koper ada mutiara yang merupakan pusaka keluarga saya Ucap Michael berdusta Michael membuka kopernya Mutiara yang diklaim pusaka keluarga tidak ditemukan Michael meminta Hanuman mengembalikan mutiara itu Anjama sangat kecewa mengetahui adiknya masih mencuri Hanuman dipaksa mengembalikan mutiara milik Michael Tidak ada pilihan lain bagi Hanuman kecuali memberikan mutiara itu Michael sangat bahagia telah mendapatkan mutiara Michael langsung mencoba menggunakan mutiara itu untuk mendapatkan kekuatan Tapi yang terjadi, mata Michael justru dibuat terluka Michael telah tertipu Mutiara yang diberikan Hanuman ternyata palsu Hanuman mengeluarkan mutiara asli Sebelum Hanuman mendapatkan kekuatannya Anak buah Michael bergerak terlebih dahulu Hanuman disetrum Anjama tidak tinggal diam adiknya dilukai Anjama menghajar anak buah Michael dengan buah kelapa Anjama bersumpah akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Hanuman Rupanya Anjama seorang wanita yang tangguh dan pemberani Hanuman kembali akan menggunakan mutiara Michael menembak Hanuman Untungnya Hanuman sudah berhasil mendapatkan kekuatannya Hanuman tidak terluka meski peluru sudah menembus kulit Tapi yang tidak disangka peluru itu juga mengenai Anjama Tubuh Anjama ambruk Sedangkan Michael kabur menyelamatkan diri Anjama sekarat Hanuman akan menyelamatkan Anjama dengan batu mutiara Tapi karena matahari tertutup awan Hanuman menggendong Anjama untuk mencari tempat yang cerah Hanuman berlari sekencang-kencangnya Hanuman tidak akan membiarkan kakak tercintanya meninggal Anjama berhasil dibawa ke atas bukit untuk diobati Sinar matahari di sana cukup terang Naasnya Anjama sudah tidak bernafas lagi Hanuman seperti tidak percaya kakaknya telah menjadi mayat Kematian Anjama adalah musibah terbesar dalam hidup Hanuman Batu mutiara yang telah menyebabkan Anjama meninggal dibuang jauh Hanuman marah kepada diri sendiri karena gagal menyelamatkan kakaknya Begitu besar jasa Anjama kepada Hanuman sejak kedua orang tua mereka meninggal Anjama tidak hanya menjadi kakak bagi Hanuman Tapi juga berperan sebagai ibu dan ayah Anjamalah yang merawat Hanuman dari kecil hingga dewasa Hanuman belum sempat membalas semua jasa Anjama Malangnya lagi Anjama meninggal tepat di hari pernikahannya Rasa-rasanya separuh jiwa Hanuman juga ikut mati Hanuman sedang larut dalam kesedihannya Michael memanfaatkan momentum itu untuk melepaskan asapnya melalui udara Semua penduduk desa Anjanadri yang menghirup asap langsung membeku seperti patung Minaksi berlari menemui Hanuman yang masih duduk termangu di tempat pembakaran mayat kakaknya Minaksi meminta Hanuman menyelamatkan desa Hanuman sudah tidak peduli dengan apapun lagi Hanuman merasa tidak bisa berbuat apa-apa Kakaknya saja gagal diselamatkan Hanuman sudah pasrah jika Michael menghancurkan desa dan mendapatkan mutiara Dalam situasi seperti itu, si pria tua misterius muncul lagi Hanuman diberitahu bahwa mutiara yang dibuang adalah Rudi Ramani yang terbentuk dari darah Dewa Hanuman Kekuatan Lord Hanuman yang bisa menelan matahari dianugerahkan kepadamu Bencana besar akan terjadi jika Rudi Ramani jatuh ke tangan orang jahat, mengungkapnya Siapakah pria misterius itu sebenarnya? Ternyata dia adalah Fibisana, makhluk abadi yang merupakan adik Rahwana Fibisana meminta Hanuman tuh pergi melawan Michael Hanuman tuh pasti akan menang karena Dewa Hanuman bersamanya Setelah mendapat pencerahan dari Fibisana, semangat Hanuman tuh kembali bangkit Pesan kakaknya juga seperti itu Hanuman harus selalu membantu Anja Nadri Hanuman pergi menghadapi Michael Tapi penutup hidungnya tembus Hanuman juga membeku Anak buah Michael akan menembak mati Hanuman Untungnya Siri datang membantu Hanuman di waktu yang tepat Rupanya Siri masih hidup karena sempat diselamatkan oleh Hanuman Siri memberikan Hanuman alat anti asap Siri juga tidak datang sendiri Gajah pati bersama anak buahnya mau bergandengan tangan dengan Hanuman demi desa Anja Nadri Pertempuran besar terjadi antara para pahlawan Anja Nadri melawan anak buah Michael Hanuman menggunakan ketapelnya karena tidak memiliki kekuatan Tanpa kekuatan dari Dewa Hanuman, kemampuan bertarung Hanuman tuh sangat lemah Hanuman tuh dan yang lain dikalahkan Meski terluka, Hanuman tetap berjuang memberikan perlawanan Kebetulan sekali, seekor monyet membawakan batu mutiara untuk Hanuman Akhirnya Hanuman bisa mendapatkan kekuatannya lagi Pertarungan semakin sengit Hanuman menghabisi anak buah Michael dalam waktu singkat Tidak lupa, Hanuman menghancurkan robot pesawat yang menebar asap Setelah sumber asap hancur, para penduduk yang sejak tadi membeku bisa normal kembali Minaksi bertugas memberikan perawatan medis Michael tidak mau kalah Dia menggunakan kostum Mega Man ciptaan Siri untuk mengimbangi kekuatan Hanuman Duel maut antara Hanuman dan Michael tidak terhindarkan lagi Dua manusia super itu saling unjuk kekuatan Hanuman berhasil lebih unggul dan menghancurkan kostum Michael Tapi mutiara akan jatuh ke tanah Saat Hanuman akan mengambilnya, Michael menggunakan senjata gelang untuk mengikat Hanuman di pohon Michael berhasil mendapatkan mutiara Saat itu juga, Michael bergegas pergi naik ke helikopter Hanuman berusaha menahan Michael Untuk benar-benar menghentikan Michael, Hanuman naik ke punggung patung Dewa Hanuman Lalu memukul helikopter dengan sekuat tenaga Aksi Hanuman tidak hanya membuat helikopter hancur dan terbakar Tapi Rudy Ramani atau mutiara juga hancur Tetesan darah Dewa Hanuman jatuh ke mata Hanumantu Hancurnya Rudy Ramani ternyata membawa malapetaka besar Iblis dan jutaan pasukannya mulai keluar untuk melenyapkan umat manusia Bibisana yang mengetahui itu meyakini perang Armageddon atau perang akhir zaman akan segera terjadi Bibisana meminta Dewa Hanuman turun langsung untuk menyelamatkan umat manusia Saat ini Dewa Hanuman sedang bersemedi di sebuah gua Dewa Hanuman terbang menemui Hanumantu Ukuran tubuh Dewa Hanuman seperti raksasa Hanumantu sangat kaget dan takjub melihat Dewa Hanuman berada di hadapannya Bibisana yang sudah dalam wujud aslinya Terus memantau pertemuan antara Dewa Hanuman dan Hanumantu Film selesai di sana Kita tunggu saja kelanjutannya yang akan dirilis tahun 2025 Sudah dulu ya, sampai jumpa